ini adalah alat tujah padi biasanya setiap daerah berbeda-beda bentuk alatnya dan alat tersebut biasanya pula itu turun menurun bahkan puluhan tahun diwariskan beberapa anak sampai ke cucu cicitnya karena dalam suatu hal ya istilahnya itu warisan untuk memberi keberkahan terhadap tanaman sekarang kalah dengan teknologi terbaru karena dengan alat terbaru maka alat tujah padi yang manual tersebut sudah mungkin bisa dibilang hilang ini adalah selat Gibraltar yaitu air laut yang berbeda warna dan tidak bisa menyatu dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya surah Al-Furqan ayat 53 setelah dicermati dan dikaji secara seksama keterangan dari Quran para ilmuwan berhasil mengungkapkan keberadaannya yakni di selat Gibraltar yang menghubungkan antara lautan Middaternia dan samudera Atlantik serta memisahkan dua benua yaitu Semah Sepanyol dan Maroko dan lautan ini sebenarnya tidak terlalu jauh hanya sekitar 14 km cuma tidak bisa dibuat jembatan karena ya seperti dalam Al-Quran ini terpisahnya dua benua ini adalah pasar kereta api dan ketika kereta api lewat payung dari pasar tersebut dibuka terlebih dulu setelah itu kalau sudah lewat lagi kereta apinya hilang ditutup kembali dan ini berada di Thailand namanya ada yang bilang adalah Siang Thai Market nah pasar ini dianggap sebagai salah satu atraksi di negara Thailand yang dapat dikunjungi di Provinsi Samud Songkram gimana pengen gak berkunjung ke sana ini bukan tanaman bambu air melainkan adalah tanaman amis-amisan dari kecambahnya dari Hayatunia Cordata tersebut dan tanaman ini enak sekali di sayur kalau orang bilang ini kalau bisa dilihat seperti halnya bambu air karena bentuknya seperti bambu padahal tanaman bambu air sendiri itu berkembang biak dengan tunas berai dan enak sekali tanaman ini untuk dijadikan sayuran kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya selamat menikmati selamat menikmati